Hai semuanya, salam sejahtera dan tentunya sehat selalu bagi kita semua. Bosku, siang hari ini saya ada di daerah Tegal, tepatnya di jalan Yosudarso, atau terkenal dengan daerah Martoloyo. Ke kanan ke Tegal Kota atau ke arah Serbon, kemudian ke kiri itu ke Pemalang, Pekalongan, dan Semarang. Dan hari ini saya akan menunjukkan satu tempat semacam barbecue, barang bekas berkualitas, sekadang ada barang-barang antiknya, Bosku. Jadi, kalau Bosku cari-cari barang yang bekas dan berkualitas, dan sekadang juga ada barang-barang antik yang terselip di daerah sini, terselip di tokonya. Dan ini terkenal dengan nama Gudang Beras. Nah, ini ownernya Pimen Sehat, Bang. Bang Jai ini. Jadi, beliau ini sudah lama berkecimpung di dunia barang-barang bekas ya. Bar-bar-barang berkualitas, berarti barang bekas berkualitas. Semuanya ada di sini. Semacam ini, Bosku. Ini di sini ada mainan-mainan. Ini mainan tahun-tahun 80, tahun-tahun 90. Dan ini juga sudah termasuk barang-barang jadul. Ada lampu-lampu ceplik seperti ini. Ini di atas, ini jam karo. Ini buatan Jerman. Jadi, kalau yang berminat silahkan nanti menghubungi sendiri ke nomor teleponnya. Ini jamnya original. Sangat bagus. Jadi, di sini ini palu gada. Yang lu mau, gue ada. Ada kastok sebelah kanan. Kabel-kabel pun banyak di sini, selang-selang dan sebagainya. Dan ini jackpotnya, kalau Bosku pinter milih. Di sini banyak barang-barang yang antiknya. Seperti ini. Ini gentong ketan hitam yang model kecil. Ini dinasti Qing, tapi periode akhir 1940-an. Gamelan Cina. Ada apa, gamelan? Gamelan Cina. Gamelan Cina. Oh, ini ada semacam gamelan. Ini gendang. Ini juga termasuk produk lama. Ini 19 awal. Ini gamelan-gamelan Cina. Jadi, Bosku dari dalam kota maupun luar kota silahkan mampir ke Bang Jai. Dia berkecimpung di dunia barang berkas sudah lama, sudah bisa menyekolahkan anak, sudah punya rumah sendiri, sudah bisa ke Tanah Suci. Jadi, ini untuk inspirasi teman-teman di sana. Jadi, jualan seperti ini pun banyak manfaatnya. Ini juga ada botol-botol lama, dulunya bekas obat kimia. Bahan-bahan kimia dulu. Nah, ini ada untuk display kafe. Ini untuk burung deruk. Jadi, semuanya ada, Bosku di sini. Nah, ini botol-botol juga masih ada. Botol-botol untuk semacam kayu putih dan sebagainya. Dan harganya juga di sini tidak mahal. Relatif murah. Ini ada Eropa juga ini. Tempat garam. Ini lama. Ini poci-poci jadul. Ada pote-pote dan sebagainya. Kashtok dan sebagainya. Pokoknya komplit di sini. Silahkan-silahkan mampir. Ownernya enjoy. Humoris. Dan terkait dengan mainan-mainan seperti ini. Ini banyak kolektor-kolektor yang mengumpulkan barang-barang seperti ini. Jadi, silahkan-silahkan mampir. Nah, ini seperti mobil-mobilan seperti ini. Juga banyak kolektor di luar sana yang hobi mengumpulkan barang seperti ini. Nah, ini super tank. Ini tahun-tahun 90, Bosku. Ini boleh ecer atau harus diborong, Bang Jai? Untuk mainan-mainan seperti ini? Boleh di ecer atau... Boleh di ecer, boleh. Boleh diborong, ya. Ini gamelan-gamelan sinan seperti ini juga sudah sangat langka. Yang tadi gendangnya sudah. Beliau ini orang yang ulet. Pekerja keras. Di sini sudah lama, Bang Jai? Buka di sini. Buka ini di lokasi Jalan Masa Lalu sudah 5 tahun. Di sini sudah 5 tahun, tapi berkesimpung di dunia Barber Q itu sudah berapa tahun? Dari muda? Dari tahun 2005. Tahun 2005. Jadi dia sudah cukup paham dan berpengalaman. Nah, ini kunci-kunci seperti ini juga dijualin. Ada kunci-kunci pas dan sebagainya. Kemudian obeng-obeng daripada beli di toko mahal. Kalau di sini kan harganya cukup murah. Dan Bang Jai ini, dia juga punya stok-stok lemari kuno di sebelah kanan. Nanti kita lihat sekalian. Nah, ini alat untuk bikin rokok. Jumlahnya ada 15 biji. 35 ribu. Hanya 35 ribu, bosku. Anda bikin sendiri, belum tentu dengan uang nominal itu bisa jadi semacam itu. Coba kita lihat ke bagian kanannya. Ini. Ini tempat tidur tentara zaman dulu. Ya. Ini biasanya ada terpalnya. Ini ke arah sana gudangnya beliau. Sana juga ada kayu-kayu balokan dan sebagainya. Nah, ini tempatnya. Dari mebel baru, kusen, pintu. Ini ada semua di sini. Nah, ini kusen. Zaman Belanda. Sangat besar. Nanti bagian kanan-kirinya untuk kusennya nanti bisa direstorasi. Kemudian ini ada lemari toko. Ini garapannya sangat halus. Dan ini unik karena lambungnya kecil. Ini kira-kira 27 ribu. Lebarnya ke sana 180 ribu. Tingginya 160 ribu. Dan ini juga ada lemari toko yang sangat besar. Kalau semacam ini, teroransi lah. Dan nanti ini bisa direstorasi. Ini terbuat dari kayu jati. Jadi sekali lagi, kalau bosku berminat, silakan hubungi orangnya dengan nomor telepon. Berapa, Bang Jai? 08-232-108-232-118-89-757-757. Silakan hubungi sendiri. Nah, ini ada daun pintu. Kalau daun pintu semacam ini harganya berapa, Bang Jai? Barangkali nanti ada orang yang tanya. 400 ribu, bosku. Sudah dengan kusen, sudah di-chat, dan sudah ada kacanya. Ini bahannya jati. Jadi kalau Anda mau bangunan di luar sana, lebih baik beli seperti ini. Kualitas kayunya juga terjamin. Harganya juga relatif murah. Daripada bikin sendiri, dengan kayu yang kurang tua, lebih baik pakai yang seperti ini. Sini juga ada meja-meja cengki dan sebagainya. Nah, ini kusen-kusen bekas seperti ini. Masih sangat bisa dimanfaatkan. Nah, ini juga tersedia kayu-kayu bekas bongkaran. Ada kalimantan, ada bengkir, ada kamper, ada jati, dan sebagainya. Baik, bosku. Jumpa lagi di video selanjutnya. Salam satu hobi. Sekian dan terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Terima kasih.